guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam planter luar biasa yang di rumah disana apa kabarnya guys semoga sehat selalu ya teman teman baik langsung saja kita ke tema bagaimana cara merawat kelapa sawit yang usianya adalah TM di usia 22 bulan seperti ini teman teman yang pertama adalah kita pemupukan rutin teman teman pemupukan rutin itu kita lakukan adalah dengan 12 12 17 plus te jadi pupuk NPK dengan kandukan seperti itu sudah sangat sempurna sekali karena memang itu kebutuhannya untuk kelapa sawit muda lihat batangnya ini teman teman batangnya sangat besar disamping itu yang kedua kita harus tetap membuang dompet atau buah ya kalau bisa dompet teman teman supaya pembuangannya itu mudah kalau sudah jadi buah susah ya teman teman untuk pembuangan dari kelapa sawit itu sendiri buahnya ya yuk kesini teman teman ini cukup bagus ya teman teman cukup bagus batangnya cukup besar ini dompetnya teman teman kalau teman teman mau lihat ini dompetnya jasai tapi ini kita buang terus supaya memang batangnya besar dan juga BJR nya kita harapkan BJR kelapa sawitnya itu otomatis 7 kilo ya teman teman itu yang kita harapkan supaya hasilnya juga harganya baik diameternya udah ada 2 meteran itu 2 meter persegi kemudian untuk panjang pelepahnya yang kesembilan ini sudah ada 3 meter 20 cm jadi ini tinggal menunggu waktu 2 bulan lagi kita akan kastrasi sudah itu kita akan pelihara buahnya nah nanti di umur 30 bulan panen perdana ya teman teman nah itu ya mungkin itu saja teman teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam plengker semoga sukses selalu di tengah ramadhan ini selamat menikmati